Selamat datang kembali di Time Out Tersebut atau tidak, tapi untungnya Terselamatkan, so once again thank you so much Yang sudah join tadi pagi dan juga yang sudah support Lawsaweria, I really appreciate your support Yang tadi support Lawsaweria Yang nama-nama kalian akan ada di akhir video ini Dan gue udah lama banget sih, memang gak live streaming Mungkin udah seminggu lebih Jadi tadi tuh seneng banget karena ramai dan juga bisa Ngobrol-ngobrol dengan kalian semua, rasanya tuh kayak lagi Kecap aja dengan temen-temen basket sih Dan beberapa minggu kedepannya jelas kita akan Lebih sering live streaming lagi karena NBA Playoff Dan juga IBA Playoff akan dimulai Kayak live stream pertama gue mungkin play internemen kali Lakers Lawan Wars kayaknya akan seru tuh Live chat bareng dengan kalian semua Hari ini gue jujur gak ada cerita sih Jadi bagi kalian yang penasaran Nungguin gue kasih tau kira-kira siapa Calon atlusasinya Timnas ini Yang ada fotonya baru di post sama Bapak Mocha Jangan lupa nih kasih like dulu Videonya, dan bagi kalian Seperti biasa gue mau ingetin aja, gampang banget caranya Untuk kalian support channel ini, kalian cukup Ayo menonton video gue sebanyak-banyaknya Dan juga selama-lamanya ya Jadi itu cara yang paling mudah untuk support channel ini Tapi yang pasti kemarin gue juga membuat sebuah video travel for basketball Ini kemarin gue sempet menemukan satu prospek dari Asia ya Dari Jepang Tapi ternyata memang subscriber gue tuh pinter-pinter semua sih Mereka tuh pengetahuannya luar biasa banget Dan juga shoutout untuk Wahyu Wahyu ini subscriber gue ini Dia yang ngasih tau gue siapa calon pemain atlusasinya Timnas Karena kan itu ketutup masker ya fotonya ya Jadi gue gak tau siapa Tapi tadi dia memberikan tebakannya Menurut gue tebakannya lumayan valid sih Jadi thank you banget untuk subscriber gue dan juga followers gue yang selalu memberikan gue informasi juga Karena tanpa kalian gue sebenernya biasa-biasa aja juga sih pengetahuan gue Tapi berkat kalian kasih tau gue siapa ini, siapa itu Gue jadi makin bertambah juga pengetahuan gue So thank you so much untuk semuanya And of course tadi kita lanjutin juga untuk travel for basketball Cikara Tanaka Ini ternyata dia terkenal ya Dia terkenal gara-gara Julian Newman ya waktu itu juga Dan juga sempet jago banget waktu lelawan Filipina di FIBA Asia Mungkin U16 kali itu ya Tiga tahun yang lalu ya Jadi gue baru liat juga videonya ternyata memang dia udah lumayan terkenal Dan memang gue mau impress banget Karena keliatan bahwa skillsnya dia tuh beda banget sama yang lain Dia was on another level Dia adalah Cikara Tanaka Jadi kalau kalian belum lupa, jangan lupa pasti kalian nonton nih Karena kalau gak nyesel nih Ini salah satu prospek terbaik dari Asia Oke, itu adalah sedikit opening dari gue Lumayan lama ya, 2,5 menit Tapi pasti hari ini banyak banget yang harus gue bahas Jadi maaf banget kalau gue gak bisa bahas secara detail semuanya Karena memang topiknya lumayan banyak Hari ini karena 30 tim main semua juga Jadi maafkan juga kalau gue gak bisa bahas tim favorit kalian Tapi yang pertama jelas kita harus ngeliat bracket dari playoff dulu Ini adalah playoff picture terakhir Kalau gue sih paling pertama jelas ngeliatnya Knicks lawan Hawks ya Dimana that's gonna be a fun one And of course Miami lawan Bucks itu juga kita bisa expect banyak defense dimainkan nanti ya Dan di West, Clippers gue akan ketemu Dallas Dimana ini agak ngeri ya gue sih Kayaknya, aduh Ngeri-ngeri sedap lah pokoknya ngeliat ketemu Dallas Kita tau ini dendam juga pasti Dallas Dengan dikalahkan yang mereka di first round sama Clippers tahun lalu Jadi ini adalah percobaan keduanya mereka Untuk bisa menyingkirkan Clippers di NBA playoff Lalu jelas ada Portland lawan Denver Ini gue harapkan sih Portland bisa upset sih Tapi untuk prediksi playoff nanti gue Rencananya akan bikin bersama Adi Yanni, temen deket gue ini Semoga nanti bisa terjadi Ini gue rencananya akan bikin selesai jelas Selesai play in tournament ya Agar kita bisa bahas semuanya dari sidit 1 dan Saat sidit 1 lawan 8 dan juga sidit 2 dan 7 nya udah ketahuan siapa ya So, ditunggu aja But, jelas hari ini kita pertama harus bahas tentang Golden State Wars Terlebih dahulu Men, gila banget deh Steph Curry ini Oh, sebelum kita bahas Golden State Wars Pertama gue harus bilang dulu nih Bahwa orang yang bikin play in tournament ini harus dipuji dulu kali ya Karena berkat dia kita akan mendapatkan idaman kita nih Matchup idaman Lakers lawan Warriors untuk play in tournament dan itu akan seru banget Oke, karena yang pertama kita akan bahas dulu tentang Steph Curry ya Dimana dia mencetak 46 poin hari ini melawan Memphis Grizzlies Dia kembali tampil Steph Falkuler Wah, semoga gue gak salah nyebutin ya Dia 46 poin, 9 asis, 7 ribam Untuk membawa Warriors menang 113-101 Dia pun hari ini melakukan the classic celebration ya Mengangkat kawas jersey-nya itu ya Seperti Baron Davis dulu Dan ya, akhir tadi anaknya pun lagi seperti kalian lihat di video ini Tadi awal-awal itu bahwa anaknya juga melakukan selebrasi mirip dengan bapaknya ya Di rumahnya Dan itu lucu banget sih pas liat anaknya juga selebrasi seperti Steph Curry Tapi sejarah terulang nih Tahun 2016 lalu, actually itu Steph juga mencetak 46 poin melawan Memphis Grizzlies Untuk membawa Warriors menang 73 kali Dan juga memenangkan scoring title pertamanya Nah, gila ya Fast forward 5 tahun kemudian Dia mencetak 46 poin lagi di pertandingan terakhir melawan Memphis Untuk membawa Warriors menjadi seeded nomor 8 Serta memenangkan second scoring title Wah, luar biasa sih Dan Steph ini seasonnya menjadi scoring champion dengan rata-rata 32 poin per game Dan ini unreal banget menurut gue diumurnya 32 tahun Kalian harus ingat bahwa Steph Curry ini di double team, di triple team, sama setiap team Tapi gak masalah Dia tetap bisa mencetak poin itu adalah keluar biasa Dan juga itu bukti bahwa conditioningnya Steph Curry itu di umur 33 itu luar biasa banget ya Dan dia menjadi pemain keempat nih yang berhasil menang multiple championship, multiple MVP, dan juga scoring champion Dan dia ada di grup bersama Karim Abdul Jabbar, Will Chamberlain, dan juga Michael Jordan itu adalah kelompok yang luar biasa sekali ya Dia bisa masukin namanya So, just look at Steph Curry, man He is so inspirational Ya, Jamoran hari ini pengalaman pertama melawan Steph Curry Dan kita tahu memang waktu itu Jamoran pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa He is not scared of Steph Curry, man Pengalaman pertama yang tidak aku lupakan ya, bro ya Kena 46 poin langsung sama Steph Curry Tapi setelah itu pun dia langsung melawan statement bahwa Steph Curry is the MVP LeBron pun juga hari ini mengatakan bahwa dia akan melawan MVP-nya NBA nanti Jadi, walaupun memang Steph itu sudah mendapatkan dua statement yang luar biasa dari Jamoran yang juga LeBronnya sih Menurut gue agak susah ya untuk dia bisa menangkan MVP tahun ini Walaupun gue juga pengen melihat Steph menangkan MVP Tapi kayaknya sih akan Nikola Jokic ataupun juga Joel Embiid yang punya kesempatan lebih besar Ini kayaknya pure menurut gue karena memang posisinya dia ya Posisinya dia yang ada di posisi mungkin 8 nantinya Serta juga kita tahu Steph Curry is in and out the lineup juga Karena dia juga sempat mengalami cedera Tapi kalau gue sih bilang kayaknya memang Nikola Jokic sih kayaknya akan menangnya And what about Andrew Wiggins and Jordan Poole Oh, Andrew Wiggins with the big putback tadi juga untuk bisa memastikan kemenangannya Warriors Dua pemain ini harus bisa perform sih nanti di play in tournament Bila Warriors ingin bisa masuk ke NBA Playoff Dan kita semua berharap ya Warriors ini bisa masuk ke NBA Playoff Karena kita pengen lihat Steph Curry kita Gak mau Steph Curry yang udah umur 33 tahun ini gak masuk ke NBA Playoff At least kasih chance lah dia bisa bersain di first round lah ya Siapa tahu bisa bawa Warriors ke second round nantinya ya Dan Wiggins pun hari ini 20 poin dan Jordan Poole 15 poin Jordan Poole gue bilang akan jadi key banget Karena dia performance-nya beberapa minggu terakhir ini lagi menanjak sekali Semoga aja deh bisa selalu memberikan sparks dari bandsnya Golden State Warriors Dan itu untuk Steph dan juga Warriors Sekarang kita akan bahas tipis-tipis beberapa pertandingan lainnya Karena memang semuanya main seperti gue bilang Lakers tadi mengalahkan Pelicans dengan score 110-98 LeBron Lathaway dengan 25 poin dan juga 6 asis LeBron looks good though Bapak-bapak 36 tahun ini gila men Tadi sempet ankle tapi kalau gue lihat tadi pas lagi transisi itu tetap aja gak masalah men Kenceng banget Dan tadi ada satu yang dia step through for a lap Itu body controlnya menurut gue tuh udah out of this world men One salsa lesson dan bapak 36 tahun ini lincah banget langsung ya Dan gue rasa ini kadang playoff mode-nya sudah activated juga untuk LeBron Andre Rawan pun kalau gue bilang udah mainnya lumayan better Untuk Lakers sejak LeBron balik ini di 2 game terakhir ini Tapi menurut gue gue gak convince kalau Lakers itu punya big three Menurut gue sekarang masih bergantung sekali dengan Andre Andre lagi dengan Anthony Davis dan juga LeBron James untuk NBA playoff nanti Ya akan menarik sih menurut gue Tapi harusnya sih Lakers masuk ke NBA playoff Kalau Lakers gak masuk ke NBA playoff mungkin play in tournament tahun depan gak akan diadakan lagi sih Karena kalau gak ada Lakers TV ratingnya hancur Tapi tenang aja sih Wars on Lakers TV rating sih gue yakin meredak banget sih Karena semua orang pasti akan tunein dan akan penasaran lihat Steph lawan LeBron men Bapak 36 tahun melawan mas biasa-biasa aja kok kata subscriber juga Jadi wuuu siap Udah gak sabar sih pengen liat sih Udah gak sabar pengen nonton Tapi ya itu dari Lakers kan kita pindah ke Blazers nih Yang hari ini berarti menjalankan rumah orang Setelah mengalahkan Nuggets dengan score 132-116 As expected though Nuggets akan mengalah di game kali ini Karena mereka gak mau ketemu Lakers in the first round Pinternya Nuggets sih menurut gue Jelas dia akan milih-milih Apalagi kalau dikasih kontrol untuk milih lawannya di first round Jelas mereka akan memilihnya Portland Trail Blazers Siapa sih yang mau ketemu LeBron sama AD in the first round Nobody bro Udah pasti dan Blazers Berhasil menyelamatkan rumah orang Dengan memenangkan 42 kali pertandingan season ini Dan setelah pertandingan itu Dame langsung nge-tweet ya Minta mana liat gue tiket lo Coba cek tiket betting lo Karena gue juga penasaran sih Gue pengen liat tiket bettingnya Seberapa banyak dia nge-bet Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada yang bales ya Orang tersebut belum bales Gue gak tau nih Karena kalau dia gak kasih bukti Bisa aja dia coba bohong Coba biar jadi meme Dan juga biar bisa viral aja sih Tapi kita gak tau ya Bener atau tidak sebenernya Ada judi sebesar itu Gue penasaran banget sih Jadi semoga aja Ada Dan juga timnya Blazers juga Langsung nge-tweet dia ya Langsung nge-post dia Bilang bahwa kita harusnya di-invite nih Ke house party-nya dia Jadi kita liat aja nih Semoga aja ada buktinya Karena orang itu Kalau bisa step up ke depan Gue yakin dia akan viral banget sih Dan happy sih gue Untung liat Dan bisa lolos ke playoff Dan gue harapin dia bisa upset ya Untuk Dan pernah nanti di first round Gitu doain aja sih Karena Dan is always fun to watch him in the playoff Dan berikutnya ada Utah just nih Hari ini mengalahkan Sacramento Kings Dengan score 120 Aos belum ke Utah just Gue ngomongin Clippers gue dulu deh Clippers gue hari ini kalah dari oke Si Clippers juga Ini lumayan ajaib ya Tadi terakhir-terakhir tuh Gak mau masukin bola kayak gitu Karena Kalau dia menang Dia akan naik ke posisi 3 ya Kayaknya dan itu akan ketemu Lakers Di semifinal Kemungkinan kalau Lakers bisa di posisi 7 Jadi bener dia pengen avoid Lakers Sampai ke final conference Wah gue sih feeling gue kayak Clippers Gak akan lolos ke final conference Kalau ada gaya-gayanya kayak gini Gue gak punya fate sama tim favorit gue sendiri Karena menurut gue Mentality yang dilihatkan sama Clippers tuh Agak cupu sih Itu yang menurut gue sih Jadi Gue tetap akan support gue Akan tetap support Clippers gue Untuk melangkah di playoff Tapi gue gak meng-support dia Pura-pura kalah Oke sih Sampai segitunya sih Tadi sih Menurut gue tuh agak sedih Lihatnya sih Oke Karena kita move on ke Utah Jazz Utah Jazz hari ini Mengalahkan Sacramento Kings Dengan score 121-99 Dengan ini Mereka menyelesaikan season mereka Dengan rekor terbaik di NBA Yaitu 52 kali menang Dan 20 kali kekalahan Dan ini pertama kalinya Dalam franchise history-nya mereka Mereka memiliki rekor terbaik di NBA Dan ini kalau gak salah Mereka pertama kalinya Punya seeded number one Sejak jamannya Crown Lawn dan juga John Stockton What a season though For the Utah Jazz A lot of improvement Tembakan triple-nya juga gila banget Boleh movement-nya juga Impressive banget season ini And of course mereka udah dominate season Dari awal Menurut gue Dan ya Karena kita tinggal doakan saja Semoga mereka gak First round exit Mereka pun juga pasti berharap Banget ya Bahwa mereka gak akan ketemu Lakers In the first round Mereka mungkin lebih berharap Ketemunya Warriors aja Dan gue harapkan Memang semoga Jazz Ini punya Apa ya Punya Bisa berbicara banyak lah Bisa berbicara banyak Di NBA Playoff nantinya Lalu ada Washington Wizards juga Yang claim number 8 spot hari ini Dengan mengalahkan Hornets Dengan score 115-110 Wizards overcome a slow start Mereka awalnya kalah 5 kali dulu Kalau gak salah ini 0-5 Lalu juga startnya adalah 17-32 Tapi mereka akhirnya finish the season Memenangkan 17 dari 23 pertandingan terakhirnya mereka Mereka adalah salah satu tim yang paling hot di NBA Bersama Warriors kayaknya Warriors kayaknya si Jack Steve Kerr ngomong bahwa This is a playoff game Starting from today Itu kayaknya 82 recordnya mereka setelah itu Dan ya Great position menurut gue Untuk Wizards bisa mengalahkan Celtics In the first round Kita tau Celtics pun udah gak ada Jalen Brown sekarang ini Jadi mereka bergantung sekali Kepada Jason Tatum Dan juga Kemba Walker But I think Gue sih harapannya sih Wizards bisa mengalahkan Celtics Agar Wizards selain mendapatkan Posisi ketujuh Agar mereka bisa bertemu dengan Brooklyn Nets Karena siapa yang gak mau lihat KD versus Russell Westbrook In the first round Man That's gonna be lit Gue harapkan itu terjadi sih Amin Lalu juga ada New York Knicks nih hari ini Wah New York Knicks fans sih menggila semua nih Clinch the fourth seed Setelah mengalahkan Celtics Hari ini walaupun mengalahkannya Susah payah hari ini Dengan skor 96-92 Pak udah gak ada Kemba Gak ada Tatum hari ini Tapi gue happy sih Untuk melihat Knicks ini Back to the playoff Dan juga mendapatkan Home court advantage Dan semoga Dary Crows Akan perform selama NBA playoff juga I'm very happy for him Gue semangat banget Untuk lihat Dary Crows melawan Trey Young in the first round Lalu juga ada Julius Randle melawan John Collins dan juga Clint Capella Man that's gonna be crazy though I think Knicks melawan Hawks ini Akan menjadi salah satu First round matchup yang ingin terbaik sih Nanti di NBA playoff Lalu sekarang gue mau bicara Beberapa stats yang menarik season ini Kyrie jelas selesai dengan 50-40-90 Pemain ke-9 Kalau gak salah yang berhasil melakukan ini Lalu Tony Snell nih Tony Snell ini valid gak nih Katanya dia menjadi pemain pertama Yang bisa selesai dengan 50-50-100 That's interesting ya Lalu ada Algeberet Yang juga menyelesaikan season ini Dengan 40% dari 3 point Lalu Jelas ada beberapa foto yang gue ingin share Yang pertama ada Embiid Nih gue gak tau Pake kalung gak apa Kalungnya gede banget How much that necklace Cost ya Itu pasti mahal sih Kalau berlian semua ya Dan Embiid memang buat dirinya viral Dengan kalung tersebut hari ini Lalu juga ada pemain ratusasi baru Yang kita akan bahas Jelas Thank you sekali lagi Kepada Wahyu Yang sudah memberikan gue informasi ini Tampak ya Pemain ratusasi ini adalah Mantan pemain Duke Dan juga All American McDonald's nih Kalau ngalah McDonald's All American dulunya Dan dia udah di follow Pak Mocha Dan juga sama Jason T. Adam Ini kenapa gue percaya Bahwa tebakan ini benar Namanya adalah Marcus Bolden Wah Dia ini kemarin sempet bermain Di NBA G League Averagenya itu sekitar 9,2 point per game Dan juga 7,5 rebound per game Lalu dia ambil sama Cavaliers Tampaknya Mungkin jadi Two-way players maybe Ataupun juga 10-day contract Gue juga kurang Belum research sih Jujur aja Tapi yang pasti Dia ini 6 foot 10 Tingginya Umurnya 23 tahun Ini kalau bisa diambil Sama tim nasi Indonesia This is gonna be A solid pick Tapi seperti biasa Seperti gue bilang Di live stream juga Gue gak mau Membesar-besarkan beritanya dulu Sampai Dia memegang Passport Indonesia Karena kalau dia udah megang Passport Indonesia Kita baru tau Atau kalau dia udah resmi Jadi kita doain aja lah Prosesnya agar lancar Karena kita tau Kita semua trauma Karena kalau Tiba-tiba Tiba-tiba Last minute batal Yeah Hopefully He will join Our national team I think kalau Marcus Bolden Bisa join Our national team This is gonna be A big-big help Dan menurut gue Ini yang gonna be One of the best Signing for Timnas Indonesia Jadi itu adalah Sedikit Tebakan kita Untuk tim Pemain akusasi Semoga aja lah Pokoknya Semoga aja Terjadi Amin Lalu sekarang kita Pindah ke top shoes Top shoes Pertama ada Mr. 94 feet Wah Patrick Beverly Sepatunya keren banget Adidas ya kayaknya This is so fly though Lalu berikutnya Jam Moring hari ini Yang broke out The KD4 Christmas One of the best KD4 And try Ada Andre Iguodala nih Yang pake Kobe 2 Ini Kobe yang bentuknya Paling gak jelas nih Tapi it's a classic Gue pas SMP Pake sepatu ini juga sih Ini sepatunya keren sih Lalu Top place Wah pertama kita akan mulai Dengan Kyle Kuzman Ini Aliup Ke dirinya dia sendiri Boleh juga nih Kyle Kuzman ya Lalu ada Davis Bertas Ini yang ngedang Wah ini ngedang Boleh juga nih Ngelawan Charles Hornets Lalu ada Andrew Wiggins nih Tadi gue bilang Ini adalah satu key play juga Untuk Warriors With the two handed putback slam Dan ada Najee Marshall nih With the half court buzzer beater Ngelawan Los Angeles Lakers Dan terakhir ini ada Play of the season Dari Brooklyn Wah ini gila sih Apa lagi Pasti ngeblik ya Lalu diselesaikan dengan Aliup off the backboard Kepada Kevin Durant Yeah Itu adalah top place dari gue Sekarang kita ke player of the day Wah ya siapa lagi lah Kalau bukan Steph Curry Mas-mas biasa aja Mencetak 46 poin And yeah He was the best player today In the NBA So timeout geng Itu dulu Untuk timeoutnya Semoga kalian mendapatkan informasi Baru nih Yang banyak dari gue Dan juga Kita semua harus siap-siap Untuk NBA play internment And NBA playoff It's gonna be a fun one guys I think it will be competitive Banget sih Jadi yeah I'm ready for it And yeah Ditunggu aja ntar timeoutnya Sampai setiap hari Jangan lupa dong Timeout itu hari minggu libur Jadi kalau hari minggu Jangan tagi timeout ke gue guys Karena hari minggu itu adalah Hari istirahatan juga Hari untuk bersama istri Main pun juga sebenernya Gak sama istri akhirnya Karena gue kerja satu harian Ada di lapangan So yeah Shout out to my wife Hari ini Dia membaikan gue Memberikan kebaikan Untuk gue boleh bikin timeout So yeah Thank you to her guys And ya Itu aja untuk timeoutnya hari ini Thank you so much guys For tuning in Dan juga for joining my timeout Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment juga And nonton Jangan lupa untuk share juga Ke temen-temen kalian Suka basket Semoga kedepannya timeout Semakin banyak yang nonton Amin So thank you so much guys And I will see you guys tomorrow Peace out